Sekjen Partai Nasdem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Tower BTS 4G. Ketua Koordinator Relawan Amanat Indonesia, Anis, Sahrin Hamid mengatakan perkara yang menimpa salah satu partai politik koalisi perubahan tak akan mengganggu dukungan terhadap Anis Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Sahrin menegaskan bahwa peristiwa yang menimpa Plate merupakan peristiwa hukum yang punya ranah dan proses pembuktiannya tersendiri. Sementara Relawan Anis Baswedan, lanjutnya, tak berfokus pada persoalan tersebut. Fokus Relawan saat ini adalah dalam konteks memenangkan Anis dan mengeksekusi program-program pemenangan. Sebagai informasi Relawan Amanat Indonesia, Anis, resmi mendeklarasikan diri untuk mendukung pencapresan Anis Baswedan di Pilpres 2024. Deklarasi tersebut dilangsungkan di Tenis Indor, Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Mei 2023. Dalam acara tersebut turut hadir Anis Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, serta Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Anis Baswedan sendiri merupakan bakal calon presiden dari koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Ketua Umum Partai Twitch Ketua Umum Partai Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.